Saudara nasib apes dialami seorang pria yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil di Jakarta Selatan. Sudah menjadi korban perampasan telpon genggam, ia malah dikeroyok masa yang mengiranya sebagai komplotan pelaku. Iya, iya, tadi saya yang terlihat. Iya, dia bertiga. Iya, iya. Teman lu bukan? Iya, iya, temannya, temannya. Teman lu bukan? Teman lu, orang-orang yang berdiri. Si kaos merah mau berusaha ngasih penjelasan, tapi keburu warga yang gemes udah main melayang aja tubuh gementah. Karena mereka menduga doi pelaku perampasan ponsel di Jalan Haji Jian ke Barang Baru, Jakarta Selatan, selasa sore. Nah, setelah sempat jadi sasaran amuk warga, cowok gak bersalah ini diamankan ke kantor RW setempat. Aduh, kasian amat sih abang. Di warga juga main asal ngahkimin aja gak ceki-ciki dulu. Nah, Ridho, cowok berusia 25 tahun ini nih, aslinya justru korban. Dua ini sebenernya justru ponsel yang dirampas dua orang gak dikenal. Aslinya, dia ini kerja di tempat pencucian mobil. Mau beli makan siang, jalanlah dia pakai motor ke kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tau-tau dicegat dua orang gak dikenal yang niatnya emang udah gak baik. Saya diikuti tuh di jalan setempat Cipete, terus suruh minta waktunya sebentar. Bahwa disitu ada yang kehilangan HP sama duit tuh. Nah, saya disuruh diajak tuh sama orang itu berdua tuh. Diajak ke dalam, saya disuruh ikut ke dalam, benceng tiga tuh. Nah, setiba di bawah, handphone saya di, apa, dipinta. Terus, udah itu diambil. Saya kan ngejar pelaku itu tuh. Terus, setiba di atas, sama warga pada ditanya mana, malingnya mana, malingnya. Terus, disangka warga itu, saya komplotanya dia tuh. Si Ridho nih justru dilampas ponselnya sama komplotan penjahat. Eh, malah mau pinta tolong ke warga, dikira justru salah satu penjahatnya. Keprovokasi semua. Kena bogem deh, Si Ridho. Polisi sih katanya mau fasilitasi pertemuan antara korban sama warga, buat nyelesaikan kesalahpaman secara kekeluargaan. Aduh mas, abang, kakak, lain kali, tanya dulu baik-baik ya. Jangan langsung naik darah. Kesian tuh anak orang sampai benjut-benjut gitu. Please, jangan gampang terprovokasi lagi ya. Mohd Tur melaporkan dari Jakarta.